nah ini cikolak yang ini dia memiliki karakter keanikannya jadi seperti pusher ya bosku ya jadi si tembakannya ini dia melingkar bosku seperti wajah juga bosku ya nah kalau untuk cikolak yang ini bosku kita center dia solid ya bosku ya badannya dia solid walaupun seperti kristal tapi kalau bagian atasnya ini disebut kristal nah ini jelas bosku ini tembakannya yang melingkar ini tembakannya bosku ya ini bahan-bahan dari cikolak yang lawasan juga bosku ya Oh sudah jarang ada di pasar bahan-bahan seperti ini bosku ya nah ini batu dari origin cikolak ya bosku ya ini juga sama dari cikolak lawasan buhun kalau kata orang sunnah bosku ya nih nah dengan ciri khas tembaganya bosku ya nah ini cikolak ini dia memiliki karakter keanikannya jadi seperti pusher ya bosku ya jadi si tembakannya ini dia melingkar bosku tuh seperti wajah juga bosku ya Oh bosku nah kalau untuk cikolak yang ini bosku kita center dia solid ya bosku ya badannya dia solid walaupun seperti kristal tapi sebagian atas ini disebut kristal nah ini jelas ini tembakannya yang melingkar nih tembakannya bosku ya ini bahan-bahan dari cikolak yang lawasan juga bosku ya Oh sudah jarang ada di pasar bosku bahan-bahan seperti ini bosku ya Nah untuk batu yang ini bosku dimensinya di angka berapa nih 17 dan lebarnya ini di angka 10 dan tingginya ini estimasi di angka 4 ya bosku ya ringnya alpaka ukir gaya napajo bosku nih udah cakep ganteng bosku nih bawahnya bosku tuh nah untuk sukses jarinya sendiri yang ini di nomor 8 ya bosku 8 lebih sedikit bosku atau 8 setengah bosku ya kita coba pakai di jari bosku kita coba pakai di jari seperti apa nah bosku nih Hai cakep bosku ya cakep diantik karena tembakannya melingkar bosku ya memutari bosku Nah untuk batu cikolak yang ini saya bandrol di angka 650.000 saja bosku ya harganya di angka 650.000 saja bosku ya Oke bosku kita lanjut ke batu terakhir nah itu di ujung kanan atas itu ada batu yang paling hebat nih disini ya yang paling saya suka juga ya karakternya Oke kita langsung ke batu selanjutnya tabu terakhir na eh 각